Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Alta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 167 Pada hikmah ke 167, 168, 169, 171, 172 Itu Imam Ibn Alta'ilah akan menjelaskan tentang waliullah Sebelum kita masuk pembahasan Saya jadi teringat pada definisi yang diberikan oleh Gusbah Ketika menjelaskan kitab hikam ini Beliau mengatakan siapakah waliullah itu Kalau merujuk pada Al-Quran Maka waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa Itu adalah waliullah Lalu siapa itu orang beriman? Tentu kita sudah sama-sama tahu Iman ini merupakan perbuatan batin dan juga merupakan perbuatan lahir Sebagai perbuatan batin Tentu hanya Allah SWT yang tahu bahwa orang tersebut adalah orang beriman dan berhak menyandang Status sebagai waliullah Tetapi sebagai perbuatan lahir Tentu setiap orang bisa memberikan penilaian Misalnya ada orang Perbuatan lahirnya Buka sholat Menjalankan ajaran-ajaran Islam Sehingga kita tidak tahu sedikitpun tentang kelemahan dia dalam hal menjalankan yang berkaitan dengan keimanan Maka kita bisa mengatakan beliau adalah wali meskipun wali lohir Berarti kita kan tidak tahu Lahirnya dia pantas menyandang berdikat sebagai orang beriman Sebagai waliullah Dari jalur iman Satu Lalu yang kedua orang bertakwa Siapa orang bertakwa Tentu para ulama sudah memberikan definisi apa itu takwa Ada yang memberi definisi sebagai takut kepada Allah Ada yang memberikan definisi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Tetapi lagi-lagi takwa merupakan perbuatan batin, perbuatan hati dan juga merupakan perbuatan lahir Sebagai perbuatan batin Kita tidak akan tahu hati seseorang Sehingga kita tidak bisa menyematkan predikat takwa secara batin kepada seseorang dengan 100% Kenapa? Memang tidak tahu Tetapi takwa sebagai perbuatan lahir tentu setiap orang bisa memberikan penilaian Osia orang bertakwa Karena kerjaannya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Maka ketika itu terpenuhi Dia berhak mendapat predikat teratas status sebagai orang bertakwa Plus sebagai waliullah tentu waliullah lahir Nah maka ketika seseorang secara lahir dia beriman Secara lahir dia bertakwa Secara lahir dia Islam Maka secara lahir pula Dia bisa dinamakan waliullah Kalau secara batinnya Secara hakiki Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Itu satu definisi waliullah Menurut terminologi Al-Quran Yang saya pahami Saya dengar dari guru kita pertama Gus Bahan Lalu definisi wali Menurut para ulama Menurut Gus Bahan Yang kedua ketatikan Menurut Al-Quran Di dalam Al-Quran Lalu menurut para ulama Siapa definisi wali menurut para ulama Yang dijelaskan oleh Gus Bahan Gus Bahan menyebutkan suatu dalil Seseorang yang apabila kita lihat Membuat asma Allah disebut Seseorang yang apabila kita lihat Membuat kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ini orang-orang yang baik Bukan orang jahat Kan kira-kira begitu Jadi terkadang kan kita melihat Seorang alim alama Seorang ulama Ketika memandang wajahnya Kita jadi ingat Subhanallah Kok ada orang yang soleh ini Kok ada orang yang sebaik ini Itu salah satu jiri Ingat apa? Salah satu Tanda Karena tanda Bisa benar Bisa salah Karena pada hakikatnya Yang tahu Waliyullah Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang diizinkan Tahu Nah tentu Dengan definisi Alladzina idharu'udhu kirallahu Setiap orang bisa memberi penilaian Saya misalnya ketika melihat Kiai A Jadi ingat Allah subhanallah Kok kelihatannya soleh sekali Pasti kita contoh Berarti menurut penilaian saya Kiai A tersebut adalah Waliyullah Hakikatnya hanya Allah yang tahu Tentu menurut orang yang lain Berbeda lagi Berbeda lagi Berbeda lagi Jadi enggak aneh Kalau kemudian ada Seseorang disebut wali Oleh orang lain Tetapi tidak disebut wali Oleh yang lain Tetapi kemudian Makna wali ini bergeser Dari makna awal Sebagai orang-orang Kekasih Allah Seperti definisi tadi Itu orang yang beriman Yang bertakwa Kemudian ketika dilihat Membuat kita Menjadi ingat kepada Allah Bergeser maknanya Menjadi orang yang sedikit aneh Ada orang gila Kadang disebut Wali Wali itu tingkah lakunya aneh Itu belum tentu Kita memenarkan Enggak bisa Kita menyalahkan juga Enggak bih Sekarang apa lagi-lagi Itu suatu rahasia Yang tahu Hanya Orang-orang yang dikasih izin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sekarang kita masuk Kepada Hikmah Hikmah 167 Disebutkan Subhanaman Lam yajak alid dalila Ala awliya'ihi Illa min hasud dalilu alaihi Walam yusil ilaihim Illa man aroda Ayyusilahu Ilaihi Nah Maha suci Allah Yang tidak memberikan Tanda-tanda Atau ciri-ciri Walid Dengan kata lain beginilah Pertanyaannya Siapakah Waliullah Apa tandanya Jawabannya Hanya Allah yang tahu Bahwa Seseorang Itu Waliullah Atau Bukan Dan Siapa Dan Orang-orang Yang diizinkan Oleh Allah Untuk mengetahui Itu Waliullah Atau Bukan Ingat Seseorang Menjadi Wali Itu Semata-mata Hanya Karunia Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Karena Usaha Bukan Karena Sebab Kalau Dinespatan Kepada Allah Kenapa Allah Untuk Menjadikan Seseorang Menjadi Wali Tidak Kutus Sebab Tidak Kutus Peran Begitupun Seseorang Bisa Mengetahui Orang Lain Itu Wali Atau Bukan Kalau Diizinkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenapa Karena Wali-wali Yulah Itu Mastur Tersamar Tidak Bisa Diketahui Oleh Siapapun Kecuali Oleh Allah Dan Orang-orang Yang Diizinkan Oleh Allah Untuk Mengetahuinya Lalu Pertanyaannya Siapakah Orang Yang Terkadang Dikasih Izin Untuk Mengetahui Si A Si B Itu Wali-Yulah Atau Bukan Kan Begitu Pertanyaannya Maka Jawabannya Banyak Satu Yang Sering Kita Dengar Bahwa Yang Tahu Seseorang Itu Wali-Yulah Atau Bukan Satu Adalah Wali Adalah Wali-Yulah Lalu Yang Kedua Adalah Orang-orang Yang Ditakdirkan Misalnya Untuk Mengambil Faidah Dari Wali-Yulah Tersebut Siapa Contohnya Murid Wali Misalnya Ada Wali-Yulah Kemudian Ada Seseorang Ditakdirkan Akan Dijadikan Menjadi Murid Wali-Yulah Tersebut Maka Dia tahu Oh Itu Sepertinya Wali Misalnya Saya Saya bukan Wali-Yulah Bukan Siapa-siapa Mungkin Suatu saat Ketemu Dengan Seseorang Wali-Yulah Sepertinya Wali Nah Kira-kira Gitu Padahal Saya Bukan Wali Bukan Siapa Tapi Ada Semacam Keyakinan Mau tahu Si A Si B Itu Wali-Yulah Kenapa Karena Misalnya Akan Dijadikan Menjadi Murid Wali-Yulah Tersebut Misalnya Ada Seseorang Yang Saya Belajar Ilmu Hakikat Sudah Berpuluh-puluh Tahun Tidak Paham-paham Tetapi Ketika Diterangkan Oleh Ulama Misalnya Kok Mudah Memahaminya Nah Kira-kira Mungkin Kiai A Itu Adalah Wali-Yulah Dan Kita Orang Yang Ditaktirkan Untuk Menjadi Murid Wali-Yulah Sehingga Kita Tahu Kalau Itu Adalah Wali-Yulah Yang Kedua Yang Pertama Yang Bisa Mengetahui Wali-Yulah Adalah Wali-Yulah Itu Sendiri Yang Kedua Orang Yang Ditaktirkan Untuk Menjadi Murid Misalnya Yang Ketiga Misalnya Orang Yang Ditaktirkan Untuk Menjadi Pelayannya Misalnya Ada Seseorang Kiai Kelihatannya Bodoh Menurut Orang Aduh Kalau Baca Kitab Itu Sudah Repot Pokoknya Tidak Delas Tetapi Tiba-tiba Ada Seseorang Yang Mengetahui Keistimewaan Orang Tersebut Ya Misalnya Suatu Malam Ya Kebetulan Bangun Malam Eh Melihat Seseorang Yang Misalnya Itu Sedang Terhajut Tidak Berhenti Puluhan Kali Ratusan Kali Sepertinya Wali Yaudah Saya Berbakti Pada Dia Dan Lain Lain Sehingga Kesimpulannya Pada Hikmah Nomor 167 Ini Bahwa Wali Yullah Itu Tidak Memiliki Tanda-tanda Yang Khususus Yang Bisa Diketahui Oleh Kebanyakan Orang Kecuali Kalau Diizinkan Oleh Allah Subhanahu Wata Siapa Yang Diizinkan Ya Sesama Wali Satu Kedua Orang Yang 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 Ditaktirkan Mengambil Baidah Dari Wali Tersebut Baik Kira Paham Jadi Istilah Kata Kita Itu Tidak Bisa Memastikan Seseorang Wali Atau Bukan Karena Apa Karena Memang Dari Awal Itu Dirahasiakan Terbalik Kalau Kita Sudah Menjadi Walid Tau Sama Saya Saingan CS Atau Kita Ditaktirkan Menjadi Murid Beliau Tau Oh Kira Begitu Tapi Semuanya Wallahu Subhanamallam Yaja'alindalila Ala Awliyaihi Ilamin Hayasudalila Alahi Wallam Yusil Ilayhim Ilaman Arada Ayusilahu Ilayhi Seseorang Tidak Akan Bisa Sampai Kepada Wali Yuloh Kecuali Orang-orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Untuk Sampai Kepada Wali Yuloh Tersebut Sama Orang-orang Tidak Akan Bisa Ma'rifatullah Kecuali Orang-orang Yang Dikehendaki Ma'rifatullah Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Laih Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobal Minna Inna Kanta Samia Ulalim Watum Alayna Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagru Kawa Atubu Ilaik Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Chiadfi Os O O Al O O O O Terima kasih.